Halo Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Boca Porca Dalam video kali ini, Boca Porca mengunjungi sebuah tempat wisata yang terbilang cukup baru di wilayah Kabupaten Banyumas Yaitu tempatnya di Kecamatan Karanglewas, Desa Karangremiri Nama tempat wisata ini adalah Candi Yaitu sebuah tempat wisata keluarga dengan konsep sebagai wahana edukasi dan outbound Untuk KTM atau harga tiket masuknya adalah Rp10.000 berlaku untuk satu orang Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka wisata Candi ini menerapkan protokol kesehatan Yaitu bagi para pengunjung wisata harus tetap mematuhi protokol kesehatan Seperti memakai masker, kemudian cuci tangan sebelum masuk Dan pengunjung disini akan di cek suhunya ketika akan memasuki ke wilayah wisata Candi ini Oke sebelum kita melihat apa yang terdapat di dalam wisata ini Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Boca Porca selanjutnya Wisata Outbound Candi ini dikelola oleh Bogdarwis Desa Karangkemiri Memiliki beberapa fasilitas-fasilitas Untuk fasilitas-fasilitas yang terdapat di wisata Candi ini termasuk cukup lengkap Seperti fasilitas untuk pencegahan penularan COVID-19 Yaitu tempat untuk mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan Kemudian fasilitas lainnya yang mendukung adalah pendopo untuk tempat pertemuan Kemudian adanya gasebo-gasebo untuk tempat berteduh dan bersantai bersama keluarga Kemudian fasilitas umum seperti toilet, musolo atau langgar, warung-warung makanan dan minuman Serta wahana-wahana hiburan yang berguna untuk refreshing bersama keluarga Seperti kolam renang, kemudian ada flying fox Jembatan balok titian, kemudian ada sepeda layang Ada wahana panjat dinding papan atau yang biasa disebut wall climbing Nah seperti inilah bahana wall climbing atau panjat dinding Nah ini adalah salah satu wahana Jembatan gantung dari balok papan Yang bisa digunakan untuk melihat pemandangan di bawah Seperti kolam renang dan view-view lainnya Kemudian jembatan ini juga biasanya untuk berfoto selfie oleh para pengunjung di wisata candi ini Untuk melewati jembatan gantung papan atau balok ini Harus pelan-pelan ya guys dan harus tetap berhati-hati waspada Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah salah satu spot Wahana permainan anak Atau wahana outbound Untuk kalangan anak-anak bebes Untuk orang dewasa Tidak diperkenankan Atau tidak disarankan Untuk menaiki atau bermain Di wahana outbound anak-anak ini Untuk wahana-wahana outbound Seperti flying fox Sepeda layang Kemudian jembatan jukian Bisa kamu tanyakan Berapa biayanya Pentugas yang terdekat dengan wahana outbound tersebut Selanjutnya kita Beralih ke wahana Kolam renang Yang berada di wisata candi ini Terdapat dua kolam renang Yaitu kolam renang untuk anak-anak Dan kolam renang untuk dewasa Untuk kedalaman kolam renang anak-anak Sekitar 50 cm Sedangkan untuk kolam renang dewasa Yaitu 1,25 meter Untuk bahana permainan yang terdapat Di kolam renang yang terdapat di kolam renang anak-anak ini Terdapat adanya prosotan dan ember tumpah Bila ingin bermain dengan ban Di sini juga disediakan untuk persewaan ban Untuk fasilitas yang terdapat di kolam renang ini Terdapat adanya tempat berterdu Kemudian toilet dan kamar mandi bilas Dan tempat berganti pakaian Untuk kenyamanan dan keaman pengunjung Di sini juga terdapat penjaga di area kolam renang ini Untuk mengantisipasi kalau-kalau ada pengunjung yang tenggelam di area kolam renang ini Untuk menjaga kebersihan dan kualitas air di kolam renang ini Menggunakan kaporit Dan sistem sirkulasi air yang memancar terus-menerus Nah seperti ini Kondisi di bawah air atau underwater Yang lumayan cukup bening apabila kita ingin berfoto atau mengambil video di bawah air Dengan menggunakan action cam yang waterproof Terima kasih telah menonton! Buat pengunjung yang akan menulikan ibadah sholat Yang bisa menuju langgar yang berada di samping kolam renang Nah ini adalah pintu keluar atau jalan keluar Setelah pengunjung menikmati wahana-wahana yang terdapat di dalam wisata candi ini Oke guys mungkin untuk video kali ini bocah polka cukupkan sampai disini dulu Terima kasih buat yang sudah nonton Jangan lupa buat yang belum subscribe Silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Untuk notifikasi video-video terbaru dari bocah polka Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!